Selamat malam smart listeners dan sahabat sonora, this is Smart Young On Top Radio bersama saya Billy Boon dan di depan saya ada anak muda, ini anak muda nih, beda umur jauh kayaknya gitu ya ngaku duluan deh daripada nanti ini jadi di depan saya ada De Brian Wicaksono pake De lagi Mas Brian Wicaksono, dia ini adalah CEO dan founder dari T-Shirt Bar ini adalah Digital Apparel Printing Specialist Selamat malam Mas Brian Selamat malam Oke, tapi sebelum ngobrol-ngobrol sama Mas Brian dan apa itu T-Shirt Bar gitu ya terus kemudian pemikiran-pemikirannya lah ini soalnya udah bukan startup lagi nih, ini udah bukan perusahaan yang baru dibikin karena udah 6,5 tahun ya kira-kira ya dari 2013 ya Nah ini biasanya orang-orang bilang kalau sebuah bisnis yang sudah bertahan 5 tahun itu kelihatannya udah sustainable nih, bisnis model udah jadi dan kayaknya bakal bisa bertahan 100 tahun ke depan ya Amin ya Amin Oke, sebelum ngobrol sama Mas Brian, saya mau menyapa dulu semua smart listeners dan sahabat sonora yang ada di Manado, di Makassar, Banjarmasin, Aceh, Balikpapan, Pontianak, Bali, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangka, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan of course Jakarta Selamat malam semuanya By the way, yang mau nanya-nanya ke Mas Brian dia ini adalah CEO dan founder dari T-Shirt Bar bisa lewat SMS atau Whatsapp ke 0812 11 12 959 sekali lagi ke SMS atau Whatsapp ke 0812 11 12 959 nanti yang beruntung satu orang bisa mendapatkan satu buah kacamata dari Opticsace mereknya CK Nah, Mas Brian, ini sebelum ngomongin T-Shirt Bar-nya dulu deh dulu ngambil kuliahnya di Monash University ngambil Bachelor's Degree-nya, satunya di Accounting dan Banking Finance gitu ya terus kemudian langsung lanjut ke Master Degree-nya ngambil International Business kenapa ngambil accounting kemudian dan kenapa langsung lanjut ke Master dan ngambil International Business jadi borongan ya pertanyaan langsung tiga jawab langsung saya itu aslinya saya ingin jadi seorang banker oke bahkan sebenarnya sebelum saya mulai T-Shirt Bar itu saya kerja di salah satu bank multinasional ya, di ISPC nah, karena satu dan lain hal tunggu dulu, tunggu dulu kenapa pengen jadi banker? banyak duit, keren pakai dasi, pakai jas kerja di Sudirman Tamrin bener ya? gajinya gede banget itu pemikiran saya persis pada saat sebelum lulus dan nothing's wrong with that kan? gak ada yang salah gak ada yang salah oke, oke ya, apa, zaman dulu waktu itu kita kuliah dan kita mau lulus dan udah pede banget gitu jadi dulu saya inget banget sama temen saya namanya Tommy ya, kita kayak hayal-hayal babu gitu eh, kita ntar jadi X-Mood loh ya gitu oh iya, keren-keren ya udah gitu tapi ya, kenyataannya mungkin gak semulus itu ya dalam hidup pasti ada di atas dan ada di bawah dan tahun 2012 saya memutuskan buat buat berhenti dan coba buat perusaha memulai stichet bar itu oke, tapi kan pertamanya finance dan banking itu karena tadi ya karena memang pengen jadi banker kerja di bank gitu yes, bener terus kemudian kenapa banyak orang yang setelah ngambil S1 ya dia langsung kerja gitu kenapa Mas Brian lanjut dulu ke S2-nya dan ngambilnya international business lagi bukan finance, bukan yang mungkin economics gitu ya, jadi pada saat saya kuliah accounting, banking, dan finance itu sebenarnya banyak jurusan itu diambil karena pengaruh dari orang tua juga sih oke karena orang tua, karena ibu saya itu kerja diperbankan hampir semua hidupnya dia oh ibu jadi pengaruh itu pasti keturun ke anak dan cuman pada saat saya ngelangkuin jurusan tersebut dalam hati kecil ya, gak sesuai passion ya sebenarnya gak sesuai gitu oke ya, jadi akhirnya setelah saya lulus dengan jurusan accounting, banking, dan finance saya ingin menambah ilmu puasan saya di luar itu ya di luar itu saya pengen belajar bisnis yang lebih umum sebenarnya oke karena saya justru sebenarnya pas di banking, finance saya gak belajar bisnis saya belajar menghitung bonds, interest rate, kupons, saham, dan lain-lain oke padahal pengennya emang belajarnya lebih ke yang bisnisnya iya kalau boleh tahu ayah lebih ke apa? kalau ayah saya dulu di perusahaan BUMN oke kalau ayah saya dia orangnya lebih santai sih kalau ibu saya orangnya lebih strict gitu oh gitu ya jadi lu produk dari ibu nih kelihatan ya iya penuh tekanan ini ngomongnya aja mukanya penuh tekanan begini tenang aja main nyokap gak lagi dengerin kok eh nyokapnya dengerin mungkin selamat malam tante oke nah terus kemudian begitu lulus tetap ya waktu itu mencoba dulu mengejar impian sesuai apa pengen kerja di bank gitu ya makanya waktu itu apa kalau dilihat dari CV-nya kerja di HSBC iya benar tapi gak lama ya berapa lama waktu itu di HSBC? gak lama ya gak sampai dua tahun oke di sebelum saya memutuskan buat berhenti saya ada di bagian yang namanya communications jadi lebih ke seru dong hubungan masyarakat ya oke dan disitu saya ingat ingat sekali banyak karena bank tersebut banyak mendukung UKM dan entrepreneur ya oke saya jadi seperti apa ya kebuka matanya kebuka matanya dan kayak ditiup-tiup gitu loh oh gitu ya dibisikin-dibisikin gitu ya daripada saya yang bagian ngebantuin UKM kenapa gak saya jadi yang UKM-nya aja gitu ya iya oke nah tapi waktu itu gak ada kepikiran ini selalu pertanyaan saya dari orang-orang yang yang apa pernah ngerasain kerja dulu gitu ya dan pernah ngerasain ya tiap bulan dapet gaji lah ya kan enak kan nah terus kemudian gak ada rasa takut untuk ketika waktu itu mau berhenti kemudian mulai usaha sendiri rasa takut ada terutama ibu saya dia selalu mengerti karena dia dia banker lagi gitu ya seumur hidupnya belum pernah mulai usaha oke seperti ini dari nol gitu jadi dia selalu skeptis kamu gimana mulainya kamu kayak apa action plan-nya seperti apa itu pertanyaan banyak cuman kalau saya pribadi saya saya percaya pada feeling saya gut feelingnya waktu itu ya gut feeling jadi kalau worry-worry ada gitu terus kemudian gimana caranya oke mungkin buat kayak banyak banget mungkin smart listeners dan sahabat sonora di luar sana yang lagi ngalamin hal itu gitu ya lagi ada di persimpangan jalan nih apakah dia baru lulus atau dia sekarang lagi kerja tapi kayaknya aduh pengen banget jadi entrepreneur gitu nah tapi banyak keraguan kalau tips deh tipsnya mungkin dari pengalaman pribadi yang dirasain sama mas Brian sendiri waktu itu apa yang langkah apa yang mesti dilakuin gitu sampai akhirnya berani melangkah oke I'm gonna quit atau yaudah ngejalanin t-shirt bar tuh kayak begini gitu ya kalau memulai usaha itu mirip seperti kita bungee jumping ya ini jadi kita emang bungee jumping gimana belum pernah soalnya oke saya udah pernah bungee jumping kita ada di ujung disitu padahal sebenarnya kita diketali dan kita gak akan jatuh dan terhempas gitu aja oke tapi kita butuh ekstra dorongan untuk berani loncat dan berani loncat jauh karena gak boleh kalau terlalu dekat kalau terlalu dekat nanti malah kena besi ya jadi saya waktu itu saya jujur aja saya agak menjauhkan sedikit diri dari saya dari ibu saya oke karena saya merasa kalau saya berada dekat dia saya dipegangin terus nih ah bener saya gak mulai mulai jadi saya mencoba buat mencari orang-orang sekitar yang lebih mendorong saya agar untuk maju jadi rasa rasa aman saya rasa kepercayaan diri saya lebih tinggi oke orang-orang tipe apa yang waktu itu dicari sama mas Brian orang-orang yang apakah bergabung di komunitas atau 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 ketemu mentor atau seperti apa waktu itu ikutan seminar atau apa kalau saya sih sekarang kan jaman internet ya oke dan saya kenal youtube udah lama sekali jadi saya banyak nonton video seperti video TEDx oke pep talks gitu-gitu ya pep talks itu sangat-sangat membantu dan motivator-motivator yang bisa kasih kita motivasi dan meyakinkan kita untuk mulai gitu itu sangat-sangat membantu sekali sih mulai aja kalian semua pasti sukses gitu kan kira-kira gitu padahal belum tentu padahal belum tentu cemakan Batman di awal oke oke kita break dulu yang mau nanya-nya sama mas Brian Wicaksono dia ini adalah founder dan CEO dari T-Shirt Bar bisa lewat SMS atau Whatsapp ke nomor 0812 11 12 959 sekali lagi ke nomor SMS atau Whatsapp ke 0812 11 12 9 5 9 nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata Siki persembahan dari OpticSize thank you ya Mbak Ola udah ngingetin suruh ngomongnya pelan-pelan alright don't go anywhere selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.